Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Presa Iman. Masih bersama dengan saya Victor, kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab. Di mana di dalam segmen ini, kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan mengenai apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan kisah penciptaan di dalam kejadian 1 dan kejadian 2 yang terkesan berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Tapi, sebelum kita mulai bahas, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, mari kita bahas. Ada 2 buah hal yang paling banyak dikritisi terkait dengan kisah penciptaan di dalam kejadian 1 dan juga kejadian 2. Yang pertama, itu adalah mengenai tumbuhan. Kalau kita melihat di dalam kejadian 1, dituliskan bahwa tumbuhan itu diciptakan pada hari yang ketiga dan manusia pada hari yang keenam. Namun, kalau kita membaca di dalam kejadian 2 ayat 7-9, dituliskan bahwa manusia diciptakan dahulu barulah tumbuhan. Mari kita baca. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ketika itulah, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Lalu, kontradiksi yang kedua adalah terkait binatang. Di dalam kejadian 1, dituliskan bahwa Tuhan menciptakan hewan terlebih dahulu barulah manusia. Namun, kalau kita baca di dalam kejadian 2, ayat 19, Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tia-tia maluk yang hidup, demikianlah nanti nama maluk itu. Jadi, terkait dengan dua hal ini, apakah benar ada kontradiksi dalam Alkitab? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan spesifik mengenai penciptaan daripada tumbuhan dan juga hewan, kita perlu mengerti terlebih dahulu perbedaan penulisan dan juga fokus penulisan di dalam kejadian 1 dan juga kejadian 2. Kalau kita baca secara utuh, kejadian 1 itu merupakan bentuk penulisan mengenai kisah penciptaan secara kronologis dan teratur. Fokusnya adalah bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Sedangkan di dalam kejadian 2, bentuk penulisannya menjadi berfokus pada hari ke-6, yaitu adalah hari manusia diciptakan dan manusialah sebagai fokusnya. Sekarang, mari kita masuk ke dalam kontradiksi terkait dengan tumbuhan. Apakah benar ada kontradiksi di sini? Jawabannya itu adalah tidak. Karena kalau kita mengacu ke dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, kata tumbuhan di dalam kejadian 1 dan kejadian 2 itu berasal daripada akar kata yang berbeda sehingga memiliki makna yang berbeda. Di dalam kejadian 1 ayat 11, ada beberapa kata tumbuhan di sana, yaitu adalah tunas-tunas muda atau dese, lalu ada tumbuhan yang berbiji atau ezeb mazeria zera, dan juga pohon buah atau ets pari. Ini adalah tumbuhan dalam makna yang general ataupun juga umum. Sedangkan, kalau kita baca di dalam kejadian 2 ayat 5, menggunakan kata siyah hasadeh untuk semak di bumi, dan juga esep hasadeh untuk tumbuh-tumbuhan. Perhatikan, kejadian 1 dan kejadian 2 menggunakan kata yang berbeda. Dan pada kejadian 2, kata yang dipakai itu merifer kepada tumbuhan hasil kultivasi, baik perkebunan ataupun juga pertanian. Jadi, tanaman yang diolah oleh manusia. Jadi, tidak ada kontradiksi di sini. Kejadian 1 menuliskan mengenai tumbuhan yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Dan kejadian 2 menuliskan mengenai tumbuhan olahan manusia yang belum ada sampai manusia diciptakan. Lalu, bagaimanakah dengan binatang? Sekali lagi, tidak ada kontradiksi di sini. Yang ada, hanyalah perbedaan tata cara bahasa terjemahan yang mungkin membuat kita bingung. Kalau kita membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru, hanya ditulis bahwa, Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Tidak jelas ini kapannya. Apakah sudah dibentuk sebelumnya atau baru dibentuk saat itu. Tetapi, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris yang memiliki bentuk tense yang jelas, dikatakan seperti ini. Perhatikan, di sini menggunakan kata formed. Artinya, binatang tersebut telah diciptakan sebelumnya, bukan baru diciptakan. Jadi, sekali lagi, tidak ada kontradiksi di sini. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang terlebih dahulu, barulah manusia. Lalu Tuhan membawa binatang tersebut kepada manusia. Jadi, sekali lagi kita melihat bahwa, kalau kita mau teliti dan tidak termakan oleh kesimpulan-kesimpulan praktis, maka kita melihat bahwa Alkitab bisa memberikan penjelasan mengenai apa yang tertulis di dalamnya, dan tidak memiliki kontradiksi. Oke guys, so sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.